3 Naga Sakti Jilid 25 Asmaraman SKH Oping HOO Hui Im lalu bercerita tentang pertentangan antara keluarganya dengan Angkin Kaipang, dan tentang fitnah yang dilontarkan Angkin Kaipang kepada ayahnya sehingga ayahnya dituduh pemerontak. Kalau tidak ada Toa Ko Si Hon Beng dan gurunya, kiranya saya pun tak mungkin dapat selamat. Bahkan ayah dan susu juga diselamatkan oleh Toa Ko Hon Beng dan gurunya, akan tetapi mereka berdua tewas karena luka-luka mereka. Karena saya tidak mempunyai tempat tinggal lagi, tidak mempunyai keluarga, maka satu-satunya tujuan adalah datang kepada Paman dan Toa Ko Hon Beng demikian baiknya untuk mengantar saya sampai ke sini. Suara Hui Im mengandung kedukaan, akan tetapi ia tidak lagi menangis. Sejak melakukan perjalanan dengan Hon Beng, ia banyak mendengar tentang isi kehidupan dan ia pun telah pandai mengubah sikap yang keliru. Hem, engkau melakukan perjalanan sejauh itu, selama berhari-hari, berdua saja dengan pemuda ini, Hui Im? Itu namanya tidak sopan dan tidak pantas istri Teng Bu It berkata dengan alis berkerut dan mulutnya meruncing tanda bahwa hatinya tidak senang. Benar, Bibi. Habis dengan siapa? Toa Ko Hon Beng ini penolong saya dan dia suka mengantar. Memang kurang pantas kalau seorang gadis melakukan perjalanan jauh yang berhari-hari lamanya bersama seorang pemuda bukan sana keluarga, kata pula Cio An. Mendengar ucapan calon ibu mertua dan calon suami itu, Hui Im tidak mau membantah, hanya menundukan mukanya dengan alis berkerut. Sudahlah. Biarpun tidak pantas, akan tetapi kalau keadaan memaksa, mau bagaimana lagi? Apakah kalian menganggap bahwa lebih baik Hui Im melakukan perjalanan seorang diri? Lebih tidak pantas lagi, juga tidak aman, kata Teng Bu It Hui Im. Syukurlah kalau engkau selamat. Tidak perlu engkau bersedih. Tinggallah di sini dan setengah tahun kemudian, pernikahan antara engkau dan Cio An kami rayakan di sini. Ayuh, kalau saja aku berada di sana, Im Moi, tentu tidak akan terjadi malapetaka menimpa keluarga ayahmu. Aku akan lebih dulu membasmi perkumpulan pengemis-pengemis Shina itu sebelum mereka dapat bertindak jahat, kata Cio An kepada tunangannya. Zaman sekarang ini memang kita tidak boleh percaya kepada sembarang orang, Moi Moi. Lihat saja tadi, si Kiu Bwe Ho Gan Lok. Namanya saja besar, akan tetapi dia bukan lain hanyalah seorang pemeras. Untung ada aku. Benarkah engkau tidak menemui halangan sesuatu ketika engkau pergi meninggalkan kota raja ke sini, Moi Moi? Tidak ada yang berbuat jahat kepadamu. Hui Im memandang kepada tunangannya, dan menggeleng kepala. Tidak terjadi apa-apa. Benarkah? Tidak ada misalnya laki-laki yang mengganggu dan menggoda mu Cio An melirik ke arah Hon Beng. Engkau seorang gadis muda yang cantik menarik, Moi Moi. Aku tidak akan merasa heran kalau banyak pria tergila-gila kepadamu dan mencoba untuk berbuat kurang ajar kepadamu. Hui Im maklum bahwa tunangannya itu diam-diam secara tidak langsung merasa cemburu kepada Hon Beng. Engkau mengerutkan alisnya dan kini mengangkat muka memandang tajam kepada Cio An. Koko. Apakah engkau menuduh aku berbuat yang tidak-tidak, melakukan hal yang tidak sopan dan tidak tahu malu dalam perjalananku ke sini? Ia mengajukan pertanyaan ini dengan pandang matuh, tajam dan suara meninggi. Air, tentu saja, Moi Moi. Tentu saja engkau tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi, biasanya laki-laki yang suka kurang ajar kepada wanita. Dan engkau melakukan perjalanan berhari-hari bersama seorang laki-laki asing. Koko. Toako ini adalah si Hon Beng, seorang pendekar sejati. Dia adalah murid dari Sin Tiau Liu Boki dan Sin Chiang Kai Ong. Sedikitpun dia tidak pernah memperlihatkan sikap yang buruk kepadaku. Hem, seorang pendekar sejati, Ya Chiyok An memandang kepada Hon Beng dengan matuh dipicinkan. Chiyok An kini tengbuit membentak putranya. Bersikaplah wajar dan hormat kepada tamu. Bagaimanapun juga, si Tai Hiap, pendekar besar si, telah menyelamatkan calon isterimu. Si Tai Hiap, harap maafkan kami dan kami berterima asih sekali kepadamu. Sejak tadi Hon Beng telah merasa marah sekali. Hatinya terasa panas bukan main. Dia memang sudah merasa terpukul batinnya ketika melihat Hoi Im bertemu dengan tunangannya, biarpun dihiburnya perasaannya sendiri bahwa gadis itu memiliki seorang calon suami MG amat baik, tampan kaya raya, dan gagah perkasa. Karena itulah, maka tadi diam-diam membantu Chiyok An menggalahkan Gan Lok. Akan tetapi kini, dia hanya mendengar kata-kata yang amat tidak enak dan melihat sikap yang amat memandang rendah kepadanya. Dan sikap tengbuit yang merendah itu pun amat yang merendah itu pun amat dibuat-buat, atau mungkin karena mendengar nama kedua orang burunya. Hatinya terasa panas sekali dan kalau bukan untuk Hoi Im, tentu sudah sejak tadi dia pergi. Ibu Chiyok An agaknya juga menyadari bahwa suaminya marah dan menegur putranya, maka ia pun hendak bersikap baik. Benar, Chiyok An. Pemuda ini sudah mengantar calon istrimu sampai ke sini dengan selamat. Sebaiknya engkau cepat mengambil perak beberapa puluh tel untuk diberikan kepadanya sebagai imbalan dan uang lelah. Hang Beng tidak dapat menahan lagi. Dia bangkit berdiri dengan kedua telapak tangan masih berada di atas meja, lalu memandang kepada Hoi Im tanpa menjawab semua kata-kata dari keluarga cuan rumah itu. Siaomoy, engkau tahu benar bahwa aku mengantarmu sampai ke sini tanpa pamrih apapun. Aku sudah merasa berbahagia sekali bahwa engkau telah bertemu dengan keluarga calon suamimu dengan selamat. Aku tidak minta imbalan upah apapun, akan tetapi aku pun tidak sedih untuk dipandang rendah oleh siapapun. Nah, engkau sudah tiba di tempat tujuan, Siaomoy, maka perkenankan aku pergi sekarang. Nanti dulu, to'ako. Ah, jangan engkau pergi dengan perasaan tidak enak seperti itu. Kau, kau maafkanlah semuanya, to'ako. Semua ini hanya kesalahpahaman belaka. To'ako, aku minta, dengan hormat dan sangat, sudilah engkau hadir pada perayaan pernikahanku tengah tahun mendatang. Mereka berdiri dan saling pandang. Han Beng melihat betapa sepasang metu yang indah itu memandang kepada penuh permohonan, bahkan kedua metu itu basah dengan air mata. Han Beng terasa lemas dan dia pun mengangguk. Kalau Tuhan memperkenan, aku tentu akan datang. Nah, selamat tinggal, adik Sawi Im. Setelah berkata demikian, semua orang yang duduk di situ hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu tubuh pemuda itu sudah lenyap dari situ. Tentu saja Teng Buit, istrinya dan Ciokan terkejut bukan main. Mereka memandang ke arah pintu depan, namun tidak nampak lagi bayangan Han Beng dan tiba-tiba Teng Buit menuding ke arah meja yang tadi dihadapi Han Beng dengan telunjuk gemetar. Ciokan dan ibunya memandang, juga Hoi Im. Dan meja di mana tadi ditekan oleh kedua telapak tangan Han Beng, nampak ada tanda dua telapak tangan dan papan meja itu hangus dan masih mengepulkan sedikit asap. Agaknya, saking marahnya dan menahan perasaannya, Han Beng menyalurkan kekuatannya melalui kedua telapak tangan dan Sien Kang itu mendatangkan hawa panas yang sampai membakar papan meja. Ah Ciokan berseru dan wajahnya berubah pucat. Dia memandang kepada tunangannya. Inmoy, dia, dia begitu saktikah? Gadis itu menundukan mukanya agar jangan nampak kedukaan membayangkan di wajahnya dan dengan perlahan ia mengangguk. Lah memang seorang pendekar sakti, seperti seekor naga sakti. Teng Buit menarik napas panjang. Nah, sekarang terbukalah matamu, Ciokan. Jangan mudah memandang rendah orang lain. Tadipun aku sudah terkejut mendengar bahwa dia murid Sin Tiau Liu Boki dan Sin Chiang Kai Ong. Tahukah Hengka siapa kedua orang sakti itu? Mereka adalah dua orang sakti yang amat terkenal di dunia Kang Ong, karena itu tadipun aku segera menyebutnya Tai Hiap. Akan tetapi Hengka sudah tidak tahu diri, masih saja merendahkannya. Bahkan ingin memberi hadiah uang kepada seorang pendekar sakti. Sungguh menggelikan dan memalukan sekali. Keluarga itu masih belum hilang kagetnya dan sejak hari itu, mereka tidak pernah lagi menyebut nama Hon Beng, apalagi membicarakan persangkaan buruk kepada pendekar itu. Sikap mereka terhadap Hui Im juga menjadi baik dan hal ini sedikit banyak menghibur hati gadis itu yang merasa kehilangan sekali setelah Hon Beng pergi. Baru ia yakin benar bahwa sesungguhnya ia telah jatuh cinta kepada pendekar itu. Akan tetapi apa daya? Sejak kecil ia sudah ditunangkan dengan Teng Cio K'an dan tidak mungkin ia mengubah kenyataan ini. Pertama, ia harus mentaati keputusan ayahnya, apalagi setelah ayahnya meninggal dunia, ia harus lebih mentaatinya lagi. Pesan seorang yang sudah meninggal dunia adalah pesanan yang suci dan harus ditaati. Kedua, ia sudah ditampung oleh keluarga tunangannya, dan bagaimanapun juga, calon ayah mertuanya adalah pamannya sendiri pula. Ia tidak mempunyai tempat lain atau keluarga lain yang dapat ditumpangi. Dan ketiga, harus diakuinya bahwa pilihan orang tuanya itu pun tidak keliru, tidak mengecewakan. Ia sudah harus merasa beruntung mendapatkan seorang calon suami seperti Teng Cio K'an, dia ganteng, tampan, gagah perkasa, kaya raya. Mau apa lagi? Kehidupan ini akan terisi penuh konflik kalau kita membiarkan diri kita dicengkeram oleh pikiran yang sudah bergelimang nafsu. Nafsu selalu melahiran keinginan-keinginan akan hal-hal buruk. Yang baik dan menyenangkan hanyalah apa yang diinginkan itu. Mempunyai ini, ingin yang itu sehingga yang ini nampak tidak ada daya tariknya. Mendapatkan yang itu, menginginkan yang ini, dan demikian selanjutnya. Hanya orang yang menyerahkan segala galanya kepada kekuasaan Tuhan sajalah yang akan dapat menerima apa yang ada tanpa penilaian. Apapun yang datang menimpa dirinya, apapun yang didapatkan dari hasil usahanya, dianggapnya sebagai suatu anugerah dari Tuhan, sebagai suatu kemurahan dari Tuhan sehingga diterima dengan hati penuh keikhlasan, penuh penyerahan diri dan penuh ketawakalan. Biasanya, setiap mulut mengatakan bahwa dia bertuhan, bahwa dia percaya kepada Tuhan. Akan tetapi buktinya, kalau orang benar-benar bertuhan hanya mulut saja yang mengakuinya, melainkan jauh dilubuk hatinya, di dalam dasar batinnya, harus ada kepercayaan itu. Kepercayaan yang mendalam ini yang akan mendatangkan peirahan, keikhlasan, dan kalau apapun yang menimpa diri dianggap sebagai pelaksanaan kehendak Tuhan, maka senyum ini takkan pernah meninggalkan mulut. Yang ada hanya rasa terima kasih dan syukur Tuhan yang Maha Kasih. Dan kalau sudah begitu penderitaan lain tidak ada lagi dan penderitaan batin tidak ada lagi dan penderitaan lahir pun tidak meninggalkan bekas, seperti awan lalu. Kepercayaan yang mendalam ini yang akan mendatangkan kekuasaan Tuhan bekerja di luar dan di dalam diri karena kekuasaan Tuhan meliputi seluruh alam, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang paling kecil sampai yang paling besar, paling rendah sampai paling tinggi, yang paling dalam dan paling luar, pendeknya tidak ada apapun di alamaya pada ini yang tidak diliputi kekuasaan Tuhan yang Maha Kasih. Dan kalau kekuasaan Tuhan yang bekerja, maka segalanya akan wajai dan sempurna. Yang menimbulkan baik buruk, suka duka dan segala macam pertentangan adalah penilaian yang timbul dari nafsu. Dan hanya kekuasaan Tuhan ini sajalah yang akan mampu menundukkan nafsu sehingga menjadi jinak dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, bukan lagi sebagai perusak, melainkan sebagai pembantu dan alat mempertahankan hidup. Omitohut, sejak dahulu, para tusu memang berhati palsu. Pada lahirnya saja kelihatan halus dan baik budi, akan tetapi di sebelah dalamnya kotor dan curang seorang di antara 10 orang huasyo yang berada di puncak itu berseru, sedangkan 9 orang huasyo lainnya mengangguk-angguk menyetujui. Sian Chai. Para huasyo seharusnya dapat mengekang musuh yang paling besar dalam kehidupan ini, yaitu nafsu amarah. Kenapa sudah mencukur gundul rambutnya dan sudah mengenakan jubah kuning masih mudah dikuasai nafsu amarah sehingga menyebar fitnah buruk kepada orang atau pihak lain. Seorang di antara 9 orang tosu itu pun membantah dan kini 8 orang rekannya yang mengangguk-angguk membenarkan. Puncak bukit itu datar dan ditumbuhi rumput yang subur. Mereka, 10 orang huasyo dan 9 orang tosu itu duduk saling berhadapan, pihak huasyo satu garis dan berhadapan dengan mereka, pihak tosu juga satu garis. Mereka terdiri dari orang-orang yang sudah tua, sedikitnya berusia 60 tahun. Para huasyo itu mengenakan jubah kuning dan berkepala gundul, sedangkan para tosu mengenakan jubah putih dengan rambut diikat ke atas. Jelas dari sikap mereka bahwa kedua pihak saling mencela dan dalam pandangan mati mereka nampak api kemarah yang menjurus kepada kebencian. Siapa yang marah dan siapa yang menyebar fitnah bentak seorang antara para huasyo itu sebagai lawan. Kami tidak menuruti nafsu amarah dan tidak menyebar fitnah, melainkan bicara seperti apa adanya saja. Golongan kalian para tosulah yang tukang sebar fitnah. Kalau tidak karena fitnah seorang tosu, yaitu Chun Bin Tosu, apakah kuil siau limsi sampai terbakar dan banyak jatuh korban yang tidak berdosa? Nah, apakah kini kalian para tosu masih mencoba untuk menyangkal kenyataan itu? Siancai, kami tidak menyangka adanya orang seperti Chun Bin Tosu. Seperti juga kami tidak menyangka adanya banyak tosu yang melakukan perbuatan yang sesat. Akan tetapi, apa hubungannya hal itu dengan kami? Apakah kesalahan seorang tosu harus dipikul dosanya oleh seluruh tosu di permukaan bumi ini? Apakah di dunia ini tidak ada seorang pun huasyo yang menyeleweng? Dan kalau ada, apakah juga kesalahan seorang huasyo itu harus ditanggung oleh seluruh huasyo di permukaan bumi? Kalau begitu halnya, maka kesalahan tiap orang manusia juga harus ditanggung dosanya oleh kita semua, karena bukankah kita semua ini juga manusia? Jadi, kesalahan Chun Bin Tosu itu juga harus ditanggung oleh kita semua, juga oleh kalian para huasyo karena Chun Bin Tosu seorang manusia, seperti kita semua, termasuk kalian juga. Omitohut. Sejak dahulu para tosu memang pandai bicara, seperti perempuan, pandai memutar balikan kenyataan. Sekarang tidak perlu banyak cakap lagi. Kita adalah orang-orang yang sejak kecil sudah mempelajari ilmu, oleh karena itu, daripada mengadu lemasnya lidah palsunya kata-kata, Mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih jantan dan lebih gagah berkata demikian, huasyo yang jadi jurubicara itu bangkit berdiri, diikuti oleh sembilan orang temannya. Melihat ini, sembilan orang tosu juga serentak bangkit dan kedua pihak sudah siap untuk saling hantam dan saling serang untuk menyudahi percecokan tadi. Sudah lama sekali terjadi permusuhan antara huasyo dan para tosu. Hal ini terjadi semenjak kuil siau limsi dibakar oleh pasukan pemerintah. Pihak para huasyo selalu menyesalkan peristiwa itu dan karena memang seorang tosu yang menjadi matematah pasukan pemerintah, yaitu Chun Bin Tosu yang akhirnya tewas dalam pertempuran para huasyo dan murid siau limsi, maka di dalam hati para huasyo terkandung dendam kepada para tosu. Permusuhan ini semakin lama semakin menjadi sehingga menjadi permusuhan terbuka di mana setiap perjumpaan antara seorang huasyo dengan seorang tosu pasti menimbulkan percecokan, saling mengejek sehingga berakhir dengan perkelahian. Sudah ada beberapa orang jatuh menjadi korban dalam permusuhan itu. Akhirnya, para pimpinan huasyo dan para pimpinan tosu mengadakan keputusan untuk mengakhiri permusuhan itu dengan jalan mengadakan pertemuan antara para pimpinan di puncak bukit kijang itu. Kedua pihak, yaitu para pimpinan yang sudah lebih luas pandangannya dan lebih matang menyerap pelajaran agama masing-masing melihat betapa tidak benarnya permusuhan itu, dan mereka bermufakat untuk mengadakan permuan di puncak itu. Akan tetapi, kembali mereka dikuasai nafsu dan pertemuan yang dimaksudkan untuk mencari perdamaian itu berakhir dengan percecokan yang semakin memanas dan akhirnya kedua pihak siap untuk saling serang dan saling bunuh. Betapapun pandainya seseorang, betapapun tinggi ilmunya, pada saat nafsu mencengkeram dan menguasainya, maka akan hilanglah semua pertimbangannya, lenyap semua kebijaksanaannya. Yang ada hanyalah menyalahnya nafsu jalang yang menuntut pemuasan melalui kemenangan dan tercapainya keinginan. Nafsu memang terbawa sejak lahir dan nafsu merupakan alat yang amat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya dunia ini. Karena itu, usaha manusia yang melihat betapa berbahayanya nafsu, bermacam-macam. Ada yang berusaha menundukkan nafsu melalui tapa, melalui latihan-latihan pernafasan, samadhi, melalui penyiksaan diri, pengurangan makanan dan sebagainya lagi. Namun, semua itu masih tidak keluar dari lingkaran nafsu, karena semua usaha itu mengandung suatu keinginan. Hasilnya hanya pengurangan saja, itu pun hanya sementara. Merupakan pengekangan saja terhadap nafsu. Pengekangan ini buka berarti sudah dapat menguasai nafsu sepenuhnya. Usaha melenyapkan nafsu tidak mungkin. Nafsu tak mungkin dilenyapkan dari kehidupan kita, karena kehidupan ini ada karena nafsu, bagaikannyalah api membutuhkan bahan bakar. Melenyapkan nafsu berarti melenyapkap keadaan badan dan berarti mati. Selama masih hidup, manusia tidak mungkin dapat meninggalkan nafsu. Nafsu itu suatu keperluan untuk hidup. Namun, kalau nafsu dibiarkan menguasai batin, maka dia akan menyeret kita ke dalam penyelewengan. Nafsu adalah anugerah Tuhan, ciptaan Tuhan dan satu-satunya yang dapat mengatur agar nafsu dapat sesuai dengan kehidupan kita, dapat menjadi alat yang baik dan bukan menjadi majikan yang merajalela, yang dapat menundukannya hanyalah kekuasaan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan dalam diri akan bekerja dengan sempurna kalau kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri dengan ikhlas, dengan penuh ketawakal. Kalau kita membiasakan diri setiap saat teringat akan kekuasaan Tuhan, maka kita pun akan terbimbing oleh kekuasaan yang maha hebat itu. Dan nafsu-nafsu akan menyikir dan menduduki tempat masing-masing dengan teratur. Tanpa kekuasaan Tuhan, betapapun kita berusaha, maka hasilnya pun hanya akan tipis sekali dan hanya untuk sementara karena usaha kita itu pun hanya di dalam lingkungan akal budi, dan pikiran padahal pikiran dan akal budi sudah bergelimangan dengan nafsu. Ketika sepuluh orang hwasyo dan sembilan orang tosu sudah bangkit diri, kesemuanya sudah dikuasai nafsu amarah dan siap untuk saling serang dan saling membunuh, seorang di antara para hwasyo itu berseru dengan suaranya yang lantang. Saudara semua, tahan dulu senjata pin ceng hendak bicara. Suaranya lantang dan berwibawa, semua hwasyo yang melihat siapa yang akan bicara, merangkap kedua tangan depan dada dan berseru. On Mi Tohut dan mereka pun mundur. Yang bicara itu adalah Tian Gi Hwasyo, seorang hwasyo yang bertubuh tinggi besar berusia 70 tahun, dan dia terkenal dengan wataknya yang terbuka jujur dan galak. Tian Gi Hwasyo tentu saja amat terkenal dan disegani oleh para rekannya karena dia adalah wakil ketua dari kuil Xiao Lim siang terbakar itu. Juga para toshu mengenalnya, maka mereka pun mendengarkan dengan penuh perhatian, ingin tahu apa yang akan dikatakan hwasyo yang jangkung menjadi korban dalam peristiwa kebakaran Xiao Lim si itu. Tian Gi Hwasyo melintangkan senjata toyanya dan dia memandang kepada para toshu di depannya. Para tuyeu, sobat, sekalian. Kita semua sudah melihat bahwa tidak mungkin diadakan perdamaian tanpa adu kepandayan di antara para hwasyo dan toshu. Akan tetapi kita pun tahu betapa kelirunya hal ini. Tidak ada permusuhan di antara para toshu dan para hwasyo. Mereka itu hanya terseret oleh setiap kawanan belaka. Oleh karena itu, kita sebagai golongan lebih tua, sebaiknya tidak membiarkan para murid kita saling hantam dan saling serang tanpa alasan yang sehat. Maka, sekarang Pincheng Maju mewakili para hwasyo untuk menyelesaikan urusan pertikaian yang berkepanjangan ini melalui adu kepandayan yang sehat dan adil, seperti yang sudah sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang menjunjung keadilan dan kebenaran. Harap para tuyeu mengajuk seorang wakil dari para toshu dan biarlah pertandingan ini akan menentukan siapa di antara kedua golongan yang benar dan lebih kuat. Yang kalah tidak diperbolehkan menuntut balas atau mendendam. Sian Chai Ucapan Tian Gi Hwasyo memang tepat, akan tetapi siapa yang dapat menanggung kalau sesudah ada pertandingan adu kepandayan antara dua orang wakil ini lalu tidak ada lagi murid yang saling berkelahi tentu dengan seruan seorang di antara para toshu. Bagi Pincheng, sekali sudah berjanji akan dipegang sampai mati Tian Hwasyo berseru. Andai kata ada murid atau hwasyo yang kelak melanggar janji, Pincheng sendiri yang akan menghajarnya. Sian Chai Kami semua percaya akan kejujuran dan kegagahan bekas wakil ketua Xiao Lim Si. Akan tetapi ucapan itu lebih mudah dikeluarkan mulut daripada dilaksanakan. Bagaimana seorang saja akan mampu menjaga agar janji itu dilaksanakan di seluruh negeri? Ucapan ini disambut dengan suara setuju oleh semua toshu, bahkan di antara para hwasyo sendiri juga melihat betapa sukarnya janji itu dipenuhi kelak. Bagaimana mungkin Tian Giyi hwasyo atau dibantu oleh mereka semua, sepuluh orang hwasyo akan mampu menjaga seluruh hwasyo yang jumlahnya ratusan ribu itu agar menepati janji yang dadakan hari ini? Pula, apakah seluruh hwasyo telah menyatakan persetujuannya atas janji yang dikeluarkan oleh Tian Giyi hwasyo? Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang, harap para lociampuan menyadari akan buruknya permusuhan dan dapat menghabiskan sampai di sini saja. Mendengar ucapan yang nyaring itu, para hwasyo dan para toshu menoleh dan mereka melihat munculnya seorang pemuda dari balik batang pohon yang tumbuh tidak jauh dari padang rumput itu mereka semua heran. Mereka 19 orang adalah orang-orang yang sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi akan tetapi bagaimana tidak ada seorang pun yang tahu akan kehadiran pemuda itu? Apakah karena mereka semua terlalu tegang dan mencurahkan seluruh perhatian kepada urusan mereka, ataukah memang pemuda itu memiliki tingkat kepandayan yang tinggi? Pemuda itu tidak terlalu mengesankan. Pemuda berusia 22 tahun, bertubuh tinggi besar dan berwajah tampan, nampak sederhana sekali, dengan pakaian seperti seorang pemuda petani saja. Siam Chai. Dari manakah datangnya seorang pemuda yang beginilah berani mencampuri urusan gawat orang-orang tua bentak seorang di antara para toshu? Akan tetapi Tian Gi Hwasyo yang tadi pun nampak ragu-ragu setelah usulnya dibantah, memandang tajam. Omi Tawut. Orang muda yang gagah. Siapakah engkau dan apa maksud ucapanmu tadi? Han Beng, pemuda itu, memberi hormat kepada semua pendekta itu, lalu berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Saya hanyalah seorang pemuda biasa yang lebetulan lewat di sini dan melihat, juga mendengar semua perbantahan antara Cui Lociampua, para orang tua gagah sekalian. Saya merasa ikut prihatin, akan tetapi, semua pendapat dari para Lociampua itu menurut saya, tidak akan dapat membuka jalan keluar. Bahkan akan semakin membesarkan nyala api permusuhan dan dendam. Tian Gi Hwasyo mengerutkan alisnya yang tebal dan melintangkan toyanya. Hmm, orang muda yang lancang mulut. Agaknya engkau berani mencela. Kami tentu sudah mempunyai kebijaksanaan yang lebih patut. Nah, katakanlah bagaimana care yang baik menurut pendapatmu. Cui Lociampua bukan orang-orang muda dan merupakan orang-orang yang dipenuhi kebijaksanaan. Sepatutnya Cui sudah mengetahui bahwa semua permusuhan, dendam kebencian, bukan datang dari luar melainkan datang dari dalam batin masing-masing. Oleh karena itu, melenyapkan permusuhan tidak mungkin dilakukan dengan care menundukkan musuh yang berada di luar. Yang penting adalah mengalahkan musuh yang berada di dalam diri sendiri. Cui Locian PWE dan sekalian pengikutnya, para Hwasyo dan para Tosuyar terhormat. Suyogianya mawas diri masing-masing dan mengenyahkan semua dendam kebencian dari hati masing-masing. Kalau sudah begitu, dengan sendirinya tidak mungkin ada permusuhan. Kalau di dalam sudah padam, tidak mungkin menjalar dan membakar keluar. Nah, sukarnya kalau mulai detik ini juga Cui masing-masing memadamkan api dalam itu dan dengan demikian tiada lagi permusuhan dan dendam? Omi Tawut. Enak saja memang kalau bicara, orang muda kata Tian Di Hwasyo. Tidak ada kebakaran tanpa sebab, tidak ada dendam tanpa sebab. Bagaimana Pin Cheng dan kawan-kawan mampu meniadakan dendam kalau teringat akan pembasmian kuil Xiaolim Si? Sian Chai, omonganmu memang tepat sekali, orang muda. Akan tetapi tanpa adanya penyelesaian sekarang, bagaimana mungkin kita merasa aman dan tenteram di masa mendatang? Pertikaian ini memang sudah seharusnya diselesaikan sekarang juga, kalau perlu melalui pengorbanan kata seorang Tosu. Han Beng tersenyum. Sudah baik kalau kedua pihak dari orang-orang tua yang kaku itu mau mendengarkan ucapannya, setidaknya dia telah memberi bahan renungan untuk mereka yang sedang dikuasai nafsu dendam dan amarah. Maafkan saya yang muda dan bodoh, Cui Locian PWE. Bukankah hidup ini sekarang? Kemarin dan masa lalu hanyalah hal-hal yang lewat, sudah lapuk dan sudah mati, perlu apa dipikirkan dan dikenang lagi? Ada pun masa depan dan hari esok adalah hal-hal yang belum akan hanya khayalan dan gambaran pikiran, perlu apa dibayangkan? Yang penting adalah sekarang ini, saat ini. Memang, tidak ada perubahan tanpa pengorbanan dan dalam hal ini, yang menjadi korban adalah perasaan sendiri, bukan mengorbankan orang lain. Omi Tawut. Agaknya orang muda ini diam-diam memang berpihak kepada para Tosu. Maka dia menghendaki agar kita melupakan semua urusan yang lalu. Kalau kita teringat betapa mendiang Tian Chu Hwesio, ketua Xiao Lim terpaksa membakar diri sampai mati gara-gara pengkhianatan mendiang Chun Bin Tosu, hati siapa tidak akan terbakar karena kejahatan Tosu itu demikian seorang Hwesio berseru marah. Tian Gi Hwesio lalu berkata kepada Han Beng. Sudah, minggirlah, orang muda dan jangan mencampuri urusan kami. Maksudmu baik, akan tetapi tidak tepat. Pergilah engkau. Berkata demikian, Tian Gi Hwesio menggerakkan tangan kirinya mendorong, tentu saja sambil mengerahkan Xin Kang agar pemuda itu terkejut dan menyingkir. Akan tetapi, biarpun dari ujung lengan bajunya yang lebar itu menyambar angin yang kuat ke arah pemuda itu, ternyata sama sekali tidak membuat pemuda itu bergoyang, apalagi mundur dan terkejut. Pemuda itu tetap tenang saja, bahkan ujung lengan baju itu yang balik seperti bertemu dengan benda kuat yang menghalang tiupan angin dorongan tadi. Om Itohut. Hwa lembut mendengar ucapan itu. Dia bersikap lembut dan tenang. Sian Chai, Tian Gi Hwesio sungguh masih saja penuh semangat. Apakah Hengka sudah lupa ketika Pinto datang bersama Hek Bin Hwesio melerai keributan antara Hwesio dan para Tosu? Pinto tidak berpihak siapapun seperti juga Hek Bin Hwesio tidak berpihak siapapun. Masing-masing melerai dan menahan golongan sendiri, itu baru benar, sesuai dengan petunjuk pemuda bijaksana ini bahwa perdamaian dimulai dari keadaan hati sendiri. Diri sendiri yang harus ditundukan, bukan orang lain. Melihat munculnya Pek Itohjin, seorang datuk yang amat mereka hormati, para Tosu tadinya berbesar hati. Akan tetapi mereka pun teringat betapa tokoh besar yang satu ini tidak suka akan pertentangan, maka tentu kedatangannya ini akan berakibat teguran bagi golongan sendiri. Oleh karena itu, seorang di antara paru Tosu sudah cepat memberi hormat dan berkata, Locian Pwe, kami ini para Tosu mohon petunjuk karena kami didesak dan dimusuhi para Hwesio yang marah-marah. Sian Chai, tidak ada kemarahan tanpa sebab dan tidak ada perselisihan timbul kalau kedua pihak tidak saling serang. Tak mungkin bertepuk tangan sebelah. Tak mungkin terjadi kebakaran kalau api tidak bertemu dengan bahan bakar. Para Tuyewu, sahabat, setelah pintu datang kalian minta petunjuk. Apakah benar kalian akan mentaati apa yang ku nasihatkan? Kami taat serintak para Tosu itu menjawab karena mereka percaya sepenuhnya kepada datuk besar itu. Nah, kalau kalian taat, sekarang juga kalian duduk bersilah dan pasrah sepenuhnya. Kalau ada yang menyerang kalian, sampai membunuh kalian pun, kalian jangan bergerak dan jangan melawan. Tentu saja para Tosu terbelalak. Mereka berhadapan dengan para Hwesio yang sedang marah besar dan sudah siap untuk menyerang. Bagaimana mungkin mereka harus berdiam diri, menyerang tanpa perlawanan biar dibunuh sekalipun? Akan tetapi bagaimana kalau para Hwesio itu menyerang kami dan membunuhi kami? Locian Pewe. Pek Itojin tersenyum. Adakah manusia membunuh manusia lain kalau Tuhan tidak menghendaki? Kalau sampai kalian mati terbunuh, anggap saja sebagai penebusan dosa yang dilakukan oleh kawan-kawan terdahulu. Biar Pinto yang duduk terdepan berkata demikian. Pek Itojin juga duduk bersilah di depan para Tosu lainnya dan dia pun berkata kepada para Hwesio dengan lembut dan senyum ramah. Nah, saudara-saudara para Hwesio, sekarang para Tosu sudah menyerah dan tidak akan melawan sedikit pun juga. Terserah kepada kalian apa yang akan kalian lakukan kepada diri kami, berkata demikian Pek Itojin lalu memejamkan metu dengan mulut tersenyum dan agaknya sudah pulas dalam samadhi. Para Tosu lainnya juga meniru perbuatan ini. Para Hwesio saling pandang dengan bingung. Jelas bahwa para Tosu itu tidak lagi mau mengadakan perlawanan dengan kekerasan. Betapa mudahnya untuk melampiaskan nafsu amarah dan dendam. Tinggal menghajar saja mereka. Agaknya ada dua orang Hwesio yang suha tidak sabar lagi. Melihat kesempatan baik itu terbuka, dua orang Hwesio itu sudah bergerak dan melakukan serangan ke arah dua orang Tosu yang bersila paling pinggir. Melihat gerakan dua orang Hwesio ini, tiba-tiba Toya di tangan Tian Gi Hwesio bergerak dan menyelonong ke depan, mendahului dua orang Hwesio itu yang terdorong dan mereka terjengkang. Tentu saja dua orang Hwesio itu terkejut, heran dan penasaran melihat betapa bekas wakil ketua Xiao Lim Si itu bahkan menyerang mereka untuk mencegah mereka menyerang musuh. Apa, apa artinya ini mereka berseru? Wajah Tian Gi Hwesio menjadi merah sekali. Tidak malukah kalian menyerang orang yang sudah tidak mau melawan? Sungguh perbuatan itu merupakan perbuatan pengecut dan tidak tahu malu. Kalau para Tosu sudah tidak mau melawan, berarti mereka itu mengalah dan mengakui kesalahan rekan mereka. Kalau kita menyerang orang yang sudah tidak melawan, maka pihak kitalah yang menjadi sejahat-jahatnya orang. Pincheng melarang rekan-rekan kita untuk turun tangan terhadap para Tosu yang tidak melawan. Mulai sekarang, kalau para Tosu tidak menggunakan kekerasan, kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Lo Qian Pwe Pek Ito Jin hendak menggunakan siasat yang lemah menundukan yang keras, maka kita pun harus menggunakan kelemahan, bukan kekerasan dan menjadi kalah tanpa bertanding. Setelah berkata demikian, Tian Gi Hwesio memberi hormat kepada Pek Ito Jin dan para Tosu lainnya, kemudian membalikan tubuhnya dan melangkah lebar meninggalkan tempat itu. Sembilan orang Hwesio lainnya juga mengikuti langkahnya itu sebentar saja mereka sudah meninggalkan puncak itu. Setelah para Hwesio pergi, Pek Ito Jin membuka matanya. Sian Chai. Bagaimanapun juga, Tian Gi Hwesio jelas berwatak keras itu masih memiliki kebijaksanaan. Para Tosu lainnya juga membuka mati mereka dan mereka itu merasa lega bahwa semua Hwesio telah pergi. Nah, kalian melihat sendiri buktinya bahwa kekerasaan hanya dapat ditundukan oleh kelunakan. Apakah kalian masih meragukan hukum Tuhan yang mutlak ini? Setelah berkata demikian Pek Ito Jin kembali tersenyum dan ketika dia menggerakkan tubuhnya, nampak bayangan berkelebat dan dia pun lenyap dari situ. Para Tosu memberi hormat ke arah lenyapnya Pek Ito Jin kemudian mereka memandang kepada Han Beng yang sejak tadi menonton saja. Seorang di antara mereka menjura. Orang muda, terima kasih atas bijaksanaanmu tadi. Setelah berkata demikian, para Tosu juga pergi, mengambil arah lain dari arah yang diambil para Hwesio. Namun, di dalam hatinya, Han Beng masih menaruh curiga. Tadi, sikap para Hwesio masih penasaran, apalagi orang yang ditangkis oleh Tian Chi Hwesio. Siapa tahu mereka itu masih belum dapat melenyapkan dendam. Maka, dengan perasaan tidak enak, Han Benglah berlari menuruni puncak, membayangi para Hwesio yang turun menuju ke arah barat. Para Hwesio itu berjalan dengan langkah lebar, akan tetapi dengan mudah Han Beng dapat menyusul dan membayangi mereka. Mereka berjalan tanpa bicara. Ketika mereka tiba di tepi sebelah hutan dan Han Beng sudah mulai saja bosan membayangi mereka karena selain mereka tidak bicara, juga agaknya tidak ada sesuatu yang patut dicurigai. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul kurang lebih 20 orang Tosu yang memegang senjata dan tanpa banyak cakap lagi 20 orang Tosu itu telah menyerang 10 orang Hwesio itu. Tentu saja para Hwesio menjadi marah. Mereka tadi memang hanya karena terpaksa oleh sikap Pek Itojin saja menahan diri dan tidak menyerang para Tosu yang tidak mau melawan. Kini, melihat 20 orang Tosu muncul dari dalam hutan dan agaknya memang sengaja menghadang mereka dan menyerang dengan senjata pedang dan golok, 10 orang Hwesio itu menjadi marah dan mereka pun mengantuk, dipimpin oleh Tian Gi Hwesio yang bersenjata kantoya.